Halo salam sejahtera dan salam jumpa lagi di tutorial biar terus kali ini saya akan memberikan panduan membuat Google Classroom melalui fasilitas Google Oke untuk memulanya pastikan kalian sudah login ke Gmail teman-teman memastikannya kalian seperti aja gmail.com Nah kalau kalau sudah masuk teman ini berarti Anda sudah masuk fasilitas dari Gmail nya atau sudah berapa login Oke sekarang kita langsung aja kita mulai ke Google nya teman-temannya disini teman-teman bisa mengertikan untuk memulai kelas Google Classroom klik aja Google Classroom nah ini akan muncul teman-teman kalau kalian teman-teman bisa klik disini atau kalau kalian teman-teman sudah apa bisa aja langsung ketik classroom.google.com lalu kalian enter aja nah sekarang kalau sudah masuk ke menu Google Classroom dan sudah siap untuk membuat classroomnya oke langsung aja kita buat teman-teman kita klik tanda plus ini nah disini ada pilihan itu gabung kelas dan buat kelas kegunaan gabung kelas ini adalah untuk memasukkan kode kelas yang diberikan oleh guru kita untuk bergabung kelas yang sudah dibuat oleh guru kita untuk detailnya nanti saya akan jelaskan sekarang saya akan jelaskan dulu cara membuat kelasnya dulu ya teman-teman kita klik aja buat kelas lalu kita klik checkboxnya kalau kita sudah memahami kita lalu klik lanjutkan nah disini ada empat bagian teman-teman harus kita isi gimana nama kelas ini wajib diisi alias mandatory ya teman-teman yang lainnya boleh enggak klik kita isi aja kelas 9a matematika bagian ini teman-teman dapat isi dengan semester contohnya sekarang udah semester genap kan ada belum pilih aja semester genap masing-masing 6 bulan ya teman-teman nah karena sekarang udah memasuki semester genap kita isi semester genap teman-teman oke mata pelajarnya kita klik pelajaran matematika dasar ruangannya kita pilih misalnya 01 lalu kalian tinggal klik aja buat langsung nunggu sebentar teman-teman sampai prosesnya selesai ya Nah sudah siap teman-teman sudah jadi classroom yang sudah kita buat untuk mempercantik classroom sudah kita buat kalian dapat mengganti hidarnya ini teman-teman berdasarkan dari apa gambar yang kalian sudah punya atau dapat dilakukan dengan upload foto atau dengan tema sudah sediakan oleh Google sendiri biasanya saya langsung menggunakan tema sudah sediakan oleh Google kita klik aja ada beberapa pilihan teman-teman ada umum, bahasa sejarah, matematika, dan science nah karena kita matematika kita pilih matematika teman-teman ya kita pilih matematika pilih tema kelas tunggu sebentar teman-teman nah sudah berubah teman-teman nah bagaimana cara kita membagikan kode kelas kita dan gimana kita bisa melihat kode kelas tersebut yang kita bagikan, gampang teman-teman, teman-teman cukup klik aja nih kode kelas tersebut disini lalu kalian klik kotak disini nah lalu kalian copy salin linknya salin link undangan kemudian kalian bisa bagikan melalui WhatsApp WhatsApp yang kalian punya misalnya di WhatsApp ya teman-teman disini lalu kalian copy pastikan udah kalian enter, sudah kalian bagikan, nah ini kalian mau ngetes nih udah jalan apa enggak kalian buka aja email satu lagi dengan email yang berbeda untuk ngetes disini saya menggunakan email saya yang lain lalu saya masukkan kode kelasnya teman-teman seperti yang saya jelaskan dari awal kita pilih aja join class atau gabung lalu kita masukkan kode kelasnya ini teman-teman atau salin link kita copykan disini sebentar ya teman-teman kita ketik aja VH 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 O2 O6 kita join aja teman-teman sebentar kita tunggu nah berarti anak murid kita sudah bisa masukin teman-teman kalau ini sudah bisa bergabung contohnya seperti ini teman-teman class mereka sudah bisa gabung Oke sudah paham Oke kita kita lanjutkan nah disini kalian juga dapat membagikan tugas kepada murid-murid kalian caranya bagaimana caranya bisa kalian klik disini eh sebentar teman-teman ya kita ketik teman-teman ya sini ya tugas harap dikerjakan di sini kalian bisa tambahkan 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 dari mana-dari mana bisa dari paling kalian punya atau dari link atau dari YouTube nah ini sini link dari YouTube link dari YouTube saya ambil ya teman-teman misalnya nih kita punya link YouTube nya nih teman-teman udah ada yang salah gugup apa di YouTube nya sebentar ya saya buka ini teman-teman YouTube Oke kita tunggu sebentar kita masuk ke accountnya kita masuk kita ambil salah satu linknya teman-teman nah ini bisa kita masukkan di sini URL nya teman-teman di sini kita copykan kita tambahkan lalu kita posting Hai sorry ini kita ganti aja pohon disimak video ini karena akan digunakan sebagai bahan pelajaran hari Senin kalau kalian bisa posting teman-teman ya ini sudah masuk teman-teman tugas yang kita menolongkan kalian 2 untuk ngeceknya kalian bisa klik lagi buka lagi teman-teman di sini kita refresh dulu ya teman-teman ya sebentar kita kecil ya kita refresh kita lihat hasilnya teman-teman nah nah ini udah masuk nih jadi anak murid kita bisa lihat nih apa yang kita kirimkan nih bisa lihat dari tugas yang mereka lakukan untuk kedepannya atau besoknya kira-kira demikian teman-teman yang saya bisa sampaikan untuk pelajaran Google Classroom pada kali ini apabila teman-teman ada yang kurang jelas atau lu atau ingin ditanyakan silahkan di dalam komentar di YouTube saya jangan lupa untuk subscribe like dan bel notifikasinya terima kasih